Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tadi Rudian Disini Rudian akan berbagi informasi sekutaran tentang tanaman durian Namun disini adalah parietas durian duri hitam sahabat tadi Dengan yang di atas juga sama itu duri hitam yang usia yang sama kecuali petahari di belakangnya Usia yang duluan Rudian tanam sahabat tadi Disini kemarin kan saya siram Sekarang disiram juga sama-sama sore hari dan sore Kenapa saya dua kali menyiram, baksudnya dua kali itu Dua hari berturut-turut ya Karena sebelumnya ini tanaman durian kan layu Layu karena telatnya saya melakukan proses penyiraman Pada tanaman durian ini di musim kemarau sahabat tadi Karena ini usia sudah satu tahun lebih Dan akhir tahun ini Awal tahunnya berarti tahun depan dua tahun usia aja tanam Jadi supaya tanaman durian Mudah hidup dan tidak mudah mati Di musim kemarau salah satunya itu Harus rajin melakukan penyiraman ya Terutama pada tanaman durian Usia di bawah satu tahun Usia di bawah tiga tahun maaf Kenapa ya kalau sudah usia di atas satu tahun ini Kan sayang Awal kita nanam, dirawat Terus dibawa kemari ya ke keladang Kita dibayar buru kan Kalau burunya dua orang berarti kita dobel ya Terus melakukan rutin penyiraman Dan penyiraman juga jangan sampai Berlebihan artinya Jangan terlalu banyak Jangan terlalu kurang kan Tepat waktu Tepat waktu itu berarti Penyiram kalau mau pagi pagi sekali Di bawah pukul sembilan Usahakan lakukan Penyiraman Kalau di sore hari Saya melakukan penyiraman setelah asar gitu ya Pukul 16.00 waktu Indonesia Barat Tidak masalah Karena Menyiram durian sore hari juga tidak masalah Banyak durian saya malah Sampai pohon cengkeh dan disana juga tuh Tanaman-tanaman durian yang lainnya juga Yang ditanam disini semua Alhamdulillah tidak ada masalah ya Bahkan saya tidak begitu kuat Untuk menjaga Melindungi dari serangan jamur Artinya Saya jarang sekali disini melakukan Upaya untuk Mencegah Seperti jamur Kutu kebul Gangguan belalang Hampir belian jarang ya Karena belian tahu sendiri Videonya jarang sekali buat video Cara mengatasi Hama ini Cara mengatasi jamur ini Jarang Dan hanya melakukan penyiraman Penyiraman dan penyiraman Itu Terus Apanya kalau musim hujan Saya lakukan Sanitasi gulma aja gitu Nah sebelumnya Kemarin loyo nih Layu Sekarang segar kembali Karena kemarin rudian sore siram Dan sore sekarang juga rudian siram lagi Supaya dia tetap Sehat di masa pertumbuhan Sayang ya sahabat ini Awal kita tanam Terus kemudian Setelah usia lewat satu tahun Ya kita dibiarkan Karena kalau sudah usia seperti ini Tinggal nunggu Nunggu lagi lah Satu tahun setengah lagi Atau paling tidak Dua tahun lagi Sudah boleh Dia dilatihkan lagi kan Durian duri hitam Sangat cepat pertumbuhannya Ya sangat cepat pertumbuhannya Terus Genjah juga Cepat berbuah Maksudnya kan gitu Pernah melakukan Pemotongan Tunas atas Bayangkan kalau Tidak saya dipotong Sudah sampai kemana ya Tingginya sudah sampai Berapa meter gitu Tapi sekarang loh Alhamdulillah Ya ciri-cirinya Sudah normal kembali Tidak Kekurangan air Atau dehidrasi Seperti ini Tepat penyiraman Tepat penyiraman itu Artinya Airnya jangan sampai Menggenang di permukaan Karena tanaman durian ini Sangat menyukai air Dan tidak suka juga Dia digenangi oleh Air gitu kan Sahabat Tani Begitu Kalau masa pertumbuhan Di sekelilingnya Banyak tanaman tumbang sari Malah bagus Apalagi di MDPL Yang cukup rendah Itu menurut saya Sahabat Tani Menurut pengalaman saya Sahabat Tani Alhamdulillah Selama ini Bahkan tanaman cengkesa Juga tidak terbalas Terganggu Sudah bertahun-tahun Usianya 4 tahun lebih Dari awal tanam Sudah banyak pohon pisang Tidak masalah Apalagi pohon pisang Yang kita tanam disini Pisang tanduk Yang seperti sepintas Dan tidak untuk selamanya Dua kali berbuah Sudah dia punah Kalau tidak Kita di Budidayakan kembali Andari anakannya Nah jadi seperti itu Jangan sampai Usahakan tanahnya Pecah seperti ini Terus siram Siram artinya Jangan sampai dia Terlalu menguap Ya Karena kita mengandalkan Nitrogen dalam tanah itu Kurang efisien Makanya dibantu Dengan naik penyiraman Jangan sampai Kekurangan air Yang kering-kering Begini Jadi Kalau kita sudah pecah Ya Kalau sudah pecah itu Maka Yang akan diserang Tanaman kita Oleh tanah Sehingga tanahnya Tanamannya durian ini Akan kering Dan menggugai Dehidrasi Dan terus Berguguran daunnya Dan menyebabkan Atau mengakibatkan Kematian pada tanaman durian Sahabatani Kalau sanitasi gulma Ya dilakukanlah Di musim-musim Hujan Jadi segala sesuatunya Kita harus bijak Dalam melakukan perawatan Tanaman durian Artinya Bijak itu Tepat waktunya Ya Tepat waktunya Di musimnya Gitu Kalau membersihkan gulma Lakukan di musim hujan Kalau musim hujan Musim kemarau ini Lakukan juga Pembersihan pada gulma Yang penting Kan disisakan Beberapa senti Dari atas permukaan tanah Dari top soil Di atas permukaan tanah Dan insya Allah Setelah rudian dua kali ini Mengguyur tanaman durian Durian hitam ini Apalagi sampai lembab Sampai dia menutup kembali Tanahnya Kalau bisa Dan ketersediaan Airnya juga harus Diperhitungkan Kalau mau menanam durian itu Kalau memang sumber Airnya tidak ada Di kebun Alangkah baiknya Jangan menanam Tanaman durian Kalau kecuali Sahabat Tani Mau membuat Sumur bor Karena Banyak biaya Harus kita keluarkan Terkecuali juga Kalau bagi juragan-juragan Yang Memiliki biaya yang banyak Tidak masalah Pakai tenaga bantuan Seperti tenaga buruh Khususnya ini Seringannya Sekedar untuk Para petani pemula Dan yang memiliki Budget minim Sama minimnya Seperti saya sendirilah Termasuk sahabat Tani Begitu Dan rudian akan Pindah Ke tanaman durian Yang di bawahnya Ini kemarin juga Sangat kurang sekali Dia air Tuh Ini sengaja Merudian Gulmal-gulmal Di musim kemarau Seperti ini Rudian biarkan Jadi biar dia tetap hidup Tanaman duriannya Di musim Kemarau Lakukanlah Penyiraman Secukupnya Dan diusahakan Jangan sampai Telat Melakukan penyiraman Apalagi Tanaman durian Di usia 3 tahun Di bawah usia 3 tahun Kalau dia tanaman durian Yang makin menguning Makin menguning Dia berarti Penguapan yang Sangat kuat pada tanaman durian Dari tanahnya Ya makanya dari itu Kita harus meluniasi ATIF Untuk terus melakukan Proses penyiraman Pada tanaman durian Lakukan penyiraman Satu minggu Tiga kali Itu sudah maksimal Sahabat Tani Dan usahakan Sekali menyiram Sampai luber Kalau memang Tanaman duriannya ini Sangat banyak Kekurangan air Ya gitu kan Diusahkan Jangan sampai pecah Tanahnya Tolong Kalau sampai pecah Berarti Situ benar-benar Sudah akut Sudah parah Dan dilihat juga Daunnya Kalau daunnya Sudah mulai terbuka Segar begini Tidak mengkerut Berarti Tanaman durian ini Normal Di musim kemarau Jadi Diupayakan Jangan sampai Kekurangan air Di musim kemarau Dan usahakan Agar tetap Terus tumbuh Subur Sehat Dan tidak mudah mati Di musim kemarau Sahabat Tani Dan masih banyak Rudian tanaman durian Di blok ini aja Bukan hanya Cuma durian ini saja Sahabat Tani Tadi Rudian Sudah lakukan penyiraman Pada tanaman durian Baworm Sangkingnya juga Yang perlu kita perhatikan Itu Karena kita Kalau dibikin stres Tanaman durian Di bawah usia 3 tahun Masa pegetatif Itu bukannya Malah berbuah Malah mati Sahabat Tani Bahkan yang sudah Begeneratif aja Mengeluarkan bunga buah Sudah memang harus Kita Lakukan Terus penyiraman Oke Terima kasih banyak Sahabat Tani Atas Segala dukungannya Dan Bagi yang sudah menonton Dan mohon maaf Tidak ada maksud Rudian untuk menggurus Siapapun disini Kurang lebihnya Mohon dimaafkan Jika Rudian Terlalu banyak bicara Karena memang Rudian harus Sedetail mungkin Rudian Kasih informasinya Ke para sahabat Tani Rudian Dimanapun Beranah Terima kasih Dan semoga ini Bermanfaat Mohon maaf Atas segala Kekurangannya Dan jika ada yang bertanya Silahkan tulis Sebelum komentar Kritik saran bangunnya Insya Allah Rudian akan balas Semua punya Rudian Terima kasih Ketemu lagi di video Rudian berikutnya Dan akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!